Halo co-friends, ada soal menarik nih, besar sudut CDB adalah sebelum kita mengerjakan soal ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Lalu, yang mana sih yang disebut dengan sudut CDB? Nah, sudut CDB ini terletak pada perpotongan garis CD dengan garis BD, yaitu pada titik D. Maka inilah yang dimaksud dengan sudut D, yang kita tandai dengan warna merah. Lalu, jika kita perhatikan sudut CDB ini, kemudian sudut CDA terletak pada satu garis lurus, yang dimaksud dengan sudut lurus yang jumlahnya itu 180 derajat. Maka, ada yang dimaksud dengan kedudukan di antara sudut yang dimaksud dengan sudut berpelurus, yaitu sudut-sudut yang terdapat pada sebuah sudut lurus yang jika dijumlahkan besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Maka, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut ADC ditambah dengan sudut CDB sama dengan 180 derajat. Sudut ADC yang mana? Ini dia sudut ADC. 65 derajat ditambah dengan sudut CDB sama dengan 180 derajat. Untuk mengetahui besar sudut CDB, maka kedua ruas dikurangi dengan 65 derajat. Nah, 180 derajat dikurangi dengan 65 derajat adalah 0 dikurangi 5 tidak bisa, kita pinjam dari 8. Jadi, 10 dikurangi 5 adalah 5. Kemudian, 8 ini sisa 7, 7 dikurangi 6 adalah 1, 1 turun. Jadi, hasilnya 115 derajat. Nah, di sini 65 derajat dikurangi dengan 65 derajat adalah habis. Tersisa sudut CDB sama dengan 115 derajat. Maka, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Yeay, selesai deh, kofren. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.